Masih ingatkah kalian kisah pilu pedi dimana mimpi bundo punya betap ala Jepang dikutuak menjadi maling kundang? Setelah perjuangan angkat beban 200 kilo, belum bocah rusak tampilan macam mbak? Alu lagi mata komen, pake embe saja. Baako, hidup bundo mau upgrade, bosen bundo liat Lion Star. Terus bongi cherry tulis, memang tidak tau diri, di Jepang hanya orang tajir yang punya betap di lantai 2. Sebentar, kucing saya mau komen. Dan mas kurang kerjaan yang bilang, ya begitulah wanita suka yang estetik tapi gak paham konstruksi. Padahal yang posen betap suami saya, yang mengerjakan abuang muas tukang. Dan mas Eskan Ur yang bilang jangan aneh-aneh jadi orang. Mungkin kamsutnya, jangan hidup seperti Alva Edison, agar Lilin tidak hanya untuk ngepet. Pada kalian, saya cuma mau melantunkan satu tembang. If we never try, how will we know, baby how far this thing could go?